Siapa yang mengira jika laga melawan Dewa United Jumat lalu, menjadi tarian taktik terakhir Louis Mia bersama Persib Bandung? Yang bikin penasaran, apakah laga melawan Dewa United ini juga berperan menjadi pendorong keputusan mundurnya Louis Mia? Di laga ini Dewa United berhasil unggul dulu di menit 34 melalui tandukan Ahmad Rusadi. Lalu Dewa United di menit 58 tiba-tiba semakin menjauh lewat gol yang dibuat oleh Alex Martins. Di menit 62 Persib Bandung membalas satu gol yang dibuat oleh Rahmat Irianto. Di menit 68 Persib juga harus bermain 10 orang setelah Febri Haryadi di kartu merah. Namun di menit 91 tiba-tiba free kick Ezra Walian menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan. Sejak awal Louis Mia udah mengincar kemenangan. Untuk posisi dua wingback sekarang gak lagi memakai pemain yang natural fullback. Tapi Louis Mia langsung menempatkan dua winger yaitu Febri Haryadi dan Rian Kurnia. Sedangkan ada dua gelandang bertahan yaitu Mark Klok dan Rahmat Irianto. Serta dua gelandang serang yaitu Ciro Alves dan Beckham Putra. Untuk mensupport sang striker David Dasilva. Tapi masalah buat Persib yang paling awal adalah, pelatih Dewa United Older Yekirin udah membaca taktik Louis Mia, dan dia membuat Dewa United bermain memakai formasi baru yang khusus untuk membendung Persib Bandung. Older Yekirin memakai dua striker plus Egy Maulana Fikri di belakangnya, untuk bisa menutup dua gelandang bertahan Persib. Lalu dua gelandang bertahan Dewa United disiapkan untuk membantu menutup dua gelandang serang Persib Bandung. Hasilnya di awal Persib jadi sangat kesulitan untuk bisa membangun serangan dengan baik. Jikapun bisa masuk ke area lawan, passing kombinasi antara David Dasilva dan Ciro Alves yang biasanya jadi andalan, juga sulit terjadi. Karena memang David Dasilva benar-benar terkurung oleh tiga back dan dua gelandang bertahan Dewa United. Winger yang dipasang sebagai wingback Persib ternyata juga kesulitan lepas dari kawalan wingback lawan. Situasi pun bertambah buruk bagi Persib. Karena skema corner kick yang disiapkan lawan, dan kesalahan back Persib sendiri, ternyata membuat Dewa United bisa unggul dua gol. Satu pemain Dewa United selalu akan di sisi samping, untuk menarik satu pemain Persib keluar kotak penalti. Tapi bola akan selalu diarahkan ke tiang jauh dengan target dua pemain. Di gol pertama back Persib membuat kesalahan fatal, setelah gagal mengkalkulasi titik jatuhnya bola dan Ahmad Rusadi membuat gol pembuka. Di gol kedua kembali sebuah kesalahan yaitu Victor Igbonevo yang lambat naik, mengacaukan garis offside pertahanan Persib Bandung. Bisa dikatakan permainan Persib Bandung sekarang cukup kacau. Lalu apakah Luis Mia punya solusi untuk problem ini? Ternyata Luis Mia tahu benar apa yang harus diubah. Kali ini dua gelandang bertahan, baik itu Rahmat Irianto atau Mark Klok dibolehkan untuk bermain sampai ke depan atau ke samping. Solusi ini memang berhasil untuk membuat bingung dua gelandang bertahan Dewa United, perihal sekarang harus menjaga siapa. Kepimbungan ini membuat banyak ruangan terbuka di depan kotak penalti. Pemain Persib pun jadi memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan dribbling cut inside dari samping ke tengah, lalu di akhiri shotting. Untuk mencegah kesempatan shotting Persib Bandung, para pemain Dewa United juga jadi cukup sering melakukan pelanggaran di depan kotak penalti sendiri. Berawal dari penetrasi Rahmat Irianto dan Mark Klok juga, sebuah pelanggaran dibuat, yang kemudian berakhir menjadi gol balasan pertama oleh Rahmat Irianto. Saat perubahan yang dilakukan mulai bisa menjadi solusi, rupanya kesialan kembali menghampiri Luis Mia. Tiba-tiba di menit 68 Febri Hariadi harus mandi lebih cepat karena kartu kuning kedua. Bermain 10 pemain aja dan masih ketinggalan 1 gol, sekarang apa solusi dari Luis Mia? Solusi pertama adalah dengan memasukkan Esra Walian untuk bermain sebagai winger kiri. Solusi kedua yaitu sekarang Persib Bandung bermain 4 back aja di belakang. Di lini tengah tetap sama dengan memakai 2 gelandang bertahan seperti sebelumnya. Mark Klok atau Rahmat Irianto masih sama seperti sebelumnya akan sangat sering melakukan penetrasi ke depan untuk mendukung 3 pemain depan. Di menit 89 dari kombinasi Mark Klok, Esra dan Ciro menghasilkan free kick di luar kotak penalti. Lalu siapa sangka, Esra berhasil mengkonversinya menjadi gol penyimbang. Dari laga ini kita ketahui jika Luis Mia belum kehilangan kehebatannya meramu taktik. Tapi memang pemain belakangnya cukup sering blunder, yang membuat Persib masih juga kesulitan meraih kemenangan di musim ini. Menurut kalian apa alasan sebenarnya Luis Mia sampai mundur? Simak juga video berikut, di mana terungkap rahasia taktik Persija Jakarta, yang akan berbahaya untuk disebar. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini. Terima kasih telah menonton!